Chelsea tampil luar biasa saat menjamu Middlesbrough di lag kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2023. Sempat dispelekan karena kalah 1-0 di lag pertama melawan tim Divisi Championship, The Blues ngamuk di pertemuan kedua dengan menurunkan squad terbaiknya, bermain di Stamford Bridge, Rabu 24 Januari Dinihari Waktu Indonesia Barat, pelatih Mauricio Pochettino menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan trio Sterling, Gull Pelmer serta Mikhailo Mudrik di belakang striker Armando Broja. Di sisi lain, Michael Carrick juga menurunkan formasi yang sama dengan Morgan Rodgers sebagai ujung tombak. Tampil menekan sejak menit awal, Chelsea yang berambisi lolos ke final, langsung membuka skor saat laga berjalan 15 menit lewat gol bunuh diri dari pemain Deboro, Jonathan Housen. Enzo Fernandes menambah keunggulan Chelsea menjadi 2-0 pada menit ke-29. Sebuah umpan 1-2 di kotak penalti, diakhiri tembakan jarak dekat pemain asal Argentina tersebut. Blunder Fatal di lini belakang Boro membuka celah bagi The Blues untuk memperlebar keunggulan. Di menit ke-36, giliran Excel di Sassi yang berhasil membawa Chelsea unggul 3-0, usai memanfaatkan asis dari Sterling. Pertahanan buruk Middlesbrough di menit ke-42 kembali menjadi petaka. Pertahanan buruk yang dilakukan Daniel Barlesser membuka jalan bagi Kul Pelmer untuk mencatatkan namanya di papan skor. Unggulan 4-0 milik Chelsea bertahan hingga jeda pertandingan. Seakan belum puas dengan skor 4-0, di babak kedua, Chelsea kembali menggempur pertahanan Deboro. Hasilnya, Kul Pelmer sukses mencatatkan Braz di menit ke-77 dan mencetak gol ke-5 bagi Chelsea setelah menerima umpan tarik dari Connor Gallagher. 4 menit berselang, The Blues kembali menjajah setelah Tristan Madweke mencetak gol ke-6 untuk tuan rumah lewat aksi individunya. Di gembur habis-habisan, Middlesbrough hanya mampu mencetak gol hiburan di menit ke-88 berkat Morgan Rodgers. Skor 6-1 untuk kemenangan The Blues tidak berubah hingga akhir laga. Hasil ini, membuat Chelsea unggul agregat 6-2 setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Middlesbrough di lag pertama. Tim arahan Mauricio Pochettino memastikan diri lalas ke final Karabau Cup 2023. Mereka tinggal menunggu pemenang semifinal lainnya yang mempertemukan Fulham vs Liverpool, Kamis 25 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga semifinal lag kedua Chelsea vs Middlesbrough, pemain muda mereka Kul Pelmer layak terpilih untuk menjadi pemain terbaik. Mantan pemain Manchester City itu bermain sangat efektif di lini depan Chelsea. Ia tercatat hanya melepas dua tembakan, tapi dua-duanya sukses membuahkan gol. Kul Pelmer menjadi salah satu otak serangan Chelsea dengan mencatatkan 100% akurat dalam mengirim operan panjang. Ia juga mengirim empat umpan ke sepertiga akhir area permainan. Tak hanya itu, Pelmer juga impresif saat berada dalam mode defensif. Ia terlibat dalam tiga aksi defensif, sekali melakukan intercept, dan empat kali melakukan recovery bola. Ini menjadi final pertama The Blues di ajang Piala Liga setelah terakhir kali mereka lolos ke final tahun 2022 lalu. Sayangnya, saat itu mereka harus kalah di final atas Liverpool lewat adu penalti dengan skor 11-10. Sementara itu, terakhir mereka menjadi juara Piala Liga terjadi di tahun 2015 saat mengalahkan Tottenham 2-0 di final Wembley. Ini menjadi kesempatan emas Mauricio Pochettino untuk membawa The Blues bisa meraih gelar musim ini di tengah performa mereka yang masih angin-anginan. Kini, Chelsea akan menunggu pemenang antara Liverpool vs Fulham di babak semifinal lainnya. The Reds akan menghadapi Fulham di Craven Kutic pada leg kedua semifinal Carabao Cup. Pada leg pertama di Anfield, Liverpool hanya mampu menang tipis dengan skor 21. Dalam laga tersebut, Liverpool bahkan harus berjuang cukup keras. Pasalnya, Liverpool kebobolan terlebih dahulu, usai gawang mereka dibobol oleh Willian pada menit ke-19. Liverpool akhirnya berbalik menang berkat gol-gol Curtis Jones di menit ke-68 dan Kodi Gapo di menit ke-71. Liverpool sudah memanaskan mesin untuk dua lag kedua ini. Meski tampil tanpa Mohamed Salah di Premier League akhir pekan kemarin, Liverpool sukses menghantam tuan rumah Bornehmut 4-0. Darwin Nunes dan Diogo Jota masing-masing menyumbangkan dua gol. Darwin Nunes saat ini sudah mengukir total 10 gol dan 10 asis dalam 31 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi musim ini. Ia akan menjadi salah satu ancaman terbesar untuk Fulham di laga nanti. Liverpool untuk sementara unggul agregat 2-1 atas Fulham. Jika mampu menyudai perlawanan mereka di Craven Kutic, maka Liverpool akan menghadapi Chelsea di final Carabao Cup musim ini. Jika mampu menyadun kami, pahigitasi salar trang dan Kodic Jika mampu menyudekkan pes�� ini, Jika mampu menyudai� kita. Terima kasih.